Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa SMTV saat ini kita sudah berada di Masjid al-barokah ini berada di dusun apa ini Pak di kampung notoprajan tidak jauh dari kauman Yogyakarta dan juga tidak jauh dari kantor suara Muhammadiyah nah bersama dengan kita sudah ada Pak Agusnya bagus nah bagus ini sehari-hari sebagai marbot di Masjid al-barokah ini kita mungkin pengen tahu tentang pengalaman sehari-hari Pak Agus itu ya boleh payah Oke mungkin bisa dicetain Mbak mungkin Alhamdulillah selama saya sebelum pandemi sampai sekarang ini Pak Takmir mempercayakan saya sebagai marbot di Masjid al-barokah Sampai itu setiap menjelang bulan Ramadan saya diberi tugas juga untuk mengurusi dari apa untuk takjilan Buka bersamalah dari mulai dari mengedarkan apa takjil sekalian sama pokoknya untuk bulan puasa ini alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih dipercaya Pak Takmir untuk mengurusnya mungkin belum ada generasinya mungkin tahun depan bisa berganti yang lainnya mungkin saya akan menjalankannya seperti apa sebelum sebutnya kalau jadi marbotnya sudah berapa lama Pak saya dari mulai ini berdiri saya dipercayakan Pak Takmir untuk mau Oh di tahun berapa itu sudah lama jadi sejak awal makhluk ini sudah berdiri saya dipercayakan Pak Takmir untuk musim iya eh sehari-harinya apa Pak kalau marbot itu tugasnya ngapain aja dulu saya ngepel ya dong mesti kenapa pet ini aku menurut belum ada vakum ya kan belumnya sembar apa-apa ini cuma jadi tiap hari harus memastikan kebersihan terutama kebersihan terus sound system gitu Pak ya sound system bukan saya cuman di kebersihan aja kalau mau Jumatan Jumatan dari selebihan kan dari dua lantai oh iya otomatis kan atau juga lebih dibersihkan dua lantai kalau tiap hari Jumat Pak ya sangat tiap pengajian juga bayar menyiapkan itu sekarang kan ada apa Jumat berkai dulu Oh iya itu juga saya yang menyiapkan itu up masak enggak cuma paling Senin apa Senin mana gitu ya jadi tiap hari Jumat dimasih ini disediakan makan bayar bagi jamaah setelah ayah setelah salat Jumat ya meskipun ala kadarnya enggak mewah dulu oke tapi alhamdulillah selama beberapa tahun ini udah berjalan ini mau nyala kalau Pak Agus sendiri aslinya mana Pak eh aslinya layanan ini Oh atau perajan ya asli sini jadi sangat tahu dengan kebiasaan jamaah segala macam itu sangat tahu mengabdikan sekian tahun di masjid ini gimana Nah ini untuk bulan Ramadan Pak ini tugasnya tambah banyak gitu Pak ya Iya ini berarti dari subuh sampai selesai tarawih itu Pak Agus ya harus saya anu di biasanya pagi tapi menjelang ini buka buasa bulan buasa ini dari saya tuh anunya tuh sore kan di samping ini kan saya juga berikan di tempat tangga gitu ya enggak sepuluh gitulang enggak ya kalian ya alhamdulillah terutama-tama ini bagus apa ini kan sekarang ini rata-rata susah untuk nyari anak muda untuk mau jadi marbot gitu Pak mungkin pengalaman suka dukanya pengalaman jadi marbot itu apa-apa yang saya tuh sebenarnya tuh senangnya di marbot Alhamdulillah sekali saya tuh bisa jadi marbot oke memang dulu keinginan saya memang jadi marbot tapi kan enggak mungkin ya untuk saya harus mendaftar di Alhamdulillah begitu masjid ini jadi ya Pak Irland Pak pajit mempercayakan saya untuk mengurusnya 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 dalam arti untuk kebersihan jadi malah senang bayang yang alhamdulillah yang dipercayakan enggak-enggak semudah itu mempercaya orang apa ya harus makin benar-benar enggak enggak semua orang dipertahankan benar karena harus bertanggung jawab semuanya apa ya harus memegang kuncinya dalam macam ya karena kepercayaan ya suka dukanya banyak anak-anak kalau pada mainnya masa kita kan enggak bisa mengarahkan anak-anaknya apalagi kan kalau tak jalan mayoritas ini kan 80% anak-anaknya kita nggak mungkin akan mengarahkan anak-anak anak-anak kalau tak jalan bapak-bapakan ya biar ada bisa ada generasinya ya biar di padahal anak-anak di mana-mana anak-anak itu biasa anak-anak itu ya nanti kan kegak-gak ya tapi paling saya tegut eh kalau keluar anak-anaknya dipakai harus sabar Pak ya kalau anak-anak ini istimewa Pak saya juga punya anak anak-anaknya ya itu anak-anak juga iya ada yang maklum anak-anak pasti ya mainan air yaudah artinya setelah mereka main ya harus dirapikan lagi gitu ya harus bekerja lebih akhirnya itu ada ya senangnya kita bisa apa Hai nanya dulu apa bangin dari badan akhirnya teman-teman ya ya dukanya itu aja kalau ada yang gua kalau di kamar mandi enggak ada yang kurang enggak ada anak-anak ya tapi ya itu tadi mana kita dapatkan saya oke mau nggak mau ngomong-ngomong ya tapi pintunya aku suka takut loh kalau kita lagi apa hari nabrak aja kan kata-kata bukan apa-apa bukan papan tapi kalau katanya ya bapak orang kan mau jadi repot gitu loh kasihan gitu loh ya udah dikasih tahu jangan katanya apa ya itu ada ada gantolanya gantolanya jangan kocoknya dibuat ya tapi ya tapi itu tadi payah apa yang penting itu diniatkan ibadah ya ya gimana ya ya naik turun banyak ya jadi amal soleh ya baik itu tadi bincang-bincang kita dengan bagus tak marbot dari masjid al-barokah atau prajan semoga semangat terus semoga konsisten dan istiqomah sehat G bener yang penting itu ya mengurusin ini harus sehat itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh